Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan jujur dan berani pergi yang baru saja ditangkap polisi soal kasus Vina Cirebon sudah saya tunggu berserta seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain ada fakta baru terungkap. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, telah menerima permohonan perlindungan dari seseorang yang mengaku memiliki informasi penting terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Meski identitas pemohon masih dirahasiakan, diketahui bahwa ia bukan berasal dari keluarga korban. Ini adalah saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya, ungkap Wakil Ketua LPSK, Susi Laning Tias, pada Jumat 24.05. Saat ini, LPSK masih melakukan pendalaman terhadap hubungan pemohon dengan kasus tersebut sebelum memutuskan apakah permohonan perlindungan akan dikabulkan. Permohonan masih dalam tahap tela A dan belum diberikan perlindungan oleh LPSK, tambah Susi Laning Tias. Dalam perkembangan terbaru, pencarian buronan terkait kasus ini akhirnya membuahkan hasil. Salah satu daftar pencarian orang, DPO, Pegi alias Perong, telah berhasil ditangkap. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengonfirmasi bahwa Pegi ditangkap di Bandung pada Selasa 21.05 malam tanpa perlawanan. Pegi, yang diketahui bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, kini berada dalam penahanan polisi. Informasi terakhir yang kami terima adalah bahwa Pegi bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, sehingga kami berhasil menangkapnya di sana. Jelas, Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abast. Bagaimana menurut Anda perkembangan terbaru dari kasus ini? Apakah LPSK harus segera memberikan perlindungan kepada saksi ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Fakta mengejutkan usai tertangkapnya sosok Egi Perong yang buron selama 8 tahun. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu buron dalam kasus pembunuhan tragis Vina dan pacarnya Rizki alias Eki di Cirebon 8 tahun lalu, akhirnya berhasil ditangkap. Pegi diketahui bersama dua buronan lainnya, Andi dan Dani, telah lama menjadi daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus ini. Penangkapan Pegi terjadi pada Selasa 21.05.2024 di Bandung, saat ia sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirk Rimum, Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengonfirmasi penangkapan ini. Ya, benar, atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, kata Kombes Surawan, sebagaimana dilaporkan oleh Detik Jabar pada Rabu 22.05.2024. Meski detail lokasi penangkapan dirahasiakan, polisi menyebut Pegi alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Bandung. Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Jules, Abraham Abast, menambahkan, informasi terakhir yang kami dapatkan, yang bersangkutan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, sehingga kami tangkap di Bandung. Menurut keterangan warga setempat, Marniah, 51, Pegi, bekerja di Bandung bersama ayahnya. Perginya ke Bandung, tapi di sana juga ikut kerja sama bapaknya yang jadi kuli bangunan juga, tuturnya. Polisi sempat kesulitan melacak Pegi karena ia kerap berpindah-pindah tempat dan menggunakan nama samaran, Robi, di tempat kerjanya. Sebelum penangkapan Pegi, Polda, Jawa Barat telah merilis ciri-ciri dari ketiga buronan kasus ini. Dengan ditangkapnya Pegi, kini tinggal Andi dan Dani yang masih buron. Adapun ciri-ciri mereka adalah Andi. Diperkirakan berumur 31 tahun, tinggi badan 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Dani, diperkirakan berumur 28 tahun, tinggi 170 cm, berbadan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Raden Reza, salah satu kuasa hukum keluarga Vina, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah polisi untuk mengungkap kasus ini sepenuhnya. Kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina, akan mengikuti langkah-langkah dari pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar. Kami akan terus mengawal kasus ini, sehingga para DPO lainnya bisa segera terungkap dan tertangkap, kata Reza kepada detik jabar. Polisi juga menggeledah rumah yang selama ini ditempati Peggy alias Perong sebagai bagian dari proses penyidikan. Yang kita cari dalam penggeledahan ini, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani, kata Kasat Reskrim Polres Cirebon, Kota AKP Anggi Eko Prasetyo. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah dokumen dan foto berkaitan dengan kehidupan Peggy. Menariknya, rumah yang ditempati Peggy ternyata hanya berjarak 400 meter dari lokasi ditemukannya jasad Vina dan Eki di Desa Kepompongan Talun, Kabupaten Cirebon. Bagaimana pandangan Anda tentang penangkapan ini? Apakah langkah-langkah polisi sudah tepat? Apakah Andi dan Dhani juga akan segera tertangkap? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Cerita pemuda Bekasi saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ini yang dilihatnya saat kejadian 8 tahun lalu. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon kembali ramai diperbincangkan, terutama setelah diangkat ke layar lebar dalam film Vina sebelum tujuh hari. Tragedi pilu yang terjadi 8 tahun lalu ini masih menyisakan misteri. Meskipun 8 pelaku telah ditangkap dan difonis bersalah. Namun, banyak yang masih mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. AF, seorang pemuda berusia 30 tahun asal kampung Pilar Barat, desa Karangasi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, adalah saksi kunci yang melihat langsung awal mula kejadian tragis tersebut. Sejak 2016, saya diperiksa polisi sebagai saksi, kata AF, saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Kamis 23.05.2024. Pada saat kejadian, AF bekerja di sebuah bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara, TKP, di Cirebon. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 do, WIB. AEF sedang berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian ketika melihat Vina dan kekasihnya, Eki, melintas dengan sepeda motor. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, ungkap AF. Setelah itu, ia melihat sekelompok remaja, sekitar delapan orang, mengejar Vina dan Eki. Empat motor di antara mereka terlihat memepet korban. Merasa takut, AF segera meninggalkan lokasi dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang menimpa Vina dan kekasihnya. Namun, ia memastikan bahwa kematian mereka bukan disebabkan oleh kecelakaan. Enggak, bukan kecelakaan. Memang itu yang saya lihat, tegas AF. AF mengaku tidak mengenal para pelaku secara pribadi, meski sering melihat mereka berkumpul di depan tempat tongkrongan yang ada di depan bengkelnya. Ia cuma mengenal wajah, pelaku, saja cuma nama-nama saya tidak tahu, nggak ada hubungan sebatas teman tidak ada. Ini, saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, jelasnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Apakah masih ada yang belum terungkap? Apakah film Vina sebelum tujuh hari bisa memberikan sudut pandang baru terhadap kasus ini? Berikan komentar dan pendapat Anda di kolom komentar. Polda Jabar buka suara soal pengakuan Saka Tatal jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon. Polda Jawa Barat buka suara soal pengakuan Saka Tatal Narapidana yang kini sudah bebas dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki yang terjadi pada 2014 silam. Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Dia pun menjamin penyidik bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dalam menangani perkara ini. Kalau terkait informasi opini yang saat ini dibangun dari pihak manapun, tentu kami minta seluruh warga masyarakat menahan diri. Kami akan bekerja sebaik mungkin. Kami akan bekerja transparan. Nanti ada waktunya kami akan menyampaikan, kata Jules dalam keterangannya. Kamis 23 Mei 2024. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016, saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku, diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya, bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi, sebelum penangkapan saya, diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya melalui Facebook Kabar Warga Cirebon Senin, 20 Agustus 2024. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya, dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya, yang tidak mengetahui apa-apa. Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Sesampainya di kantor polisi, Saka mengaku dibawa ke salah satu ruang, dan mendapatkan penganiayaan dari sejumlah oknum polisi. Dia juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Padahal, kata Saka, ia sama sekali tidak kenal dengan dua korban tersebut. Sama korban juga saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu. Karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, imbuhnya. Akibat tidak kuat menerima siksaan tersebut, ia pun terpaksa mengaku. Terima kasih telah menonton!